Terima kasih telah menonton Berarti dua kali Lupa Alhamdulillah Alhamdulillah Seneng banget Mau bilang terima kasih Buat Peci Tarosa Yang di rumah Yang udah nge-pod Dan ikut SMS Mungkin SMS Terus media sosial Dan lain sebagainya Yang udah mau support aku Terima kasih banyak 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 Wah Gak tau ya Alhamdulillah Rezeki aja Rezeki mungkin Aku juga gak tau sih Gimana ya Caranya Mengesipasikannya Tapi yang Aku jarang Mengingat bahwa Aku udah nyanyi selama itu Terus aku harus apa Penghargaan aku yang harus aku dapatkan Apa itu Gak pernah aku pikirkan Yang paling penting buat aku adalah Berkarya Dan berkarya Dan Kalau misalnya Aku dikasih award Itu adalah bonus Dalam karir Dari Dalam karir aku Dan Itu bener-bener Ya Ini kan bener-bener Dipilih Sama masyarakat Jadi Buat aku itu adalah Satu penghargaan yang Terbesar Apresiasi dari Orang lain terhadap Apa yang aku lakukan Ya mungkin kalau di sekolah Kayak ranking ya Jaman dulu Jaman sekarang Ada ranking ya Tapi jadi Aku ngerasa Kayak itu diapresiasi Diapresiasi sama orang Dari Sekian banyak penyanyi Aku termasuk Penyanyi yang ada di hati masyarakat Itu buat aku Cara menjaganya Mungkin aku tetap Berkarya Dengan baik Mengeluarkan lagu-lagu Yang emang orang Pengen dengerin Dan setiap aku mampu Aku berusaha Apa ya Memikirkan konsep-konsep Yang baik Yang orang akan seneng gitu Kayak Wah ada Rosa nih Aku mau nonton Oh Rosa monster nih Aku harus nonton Kayak gitu tuh Aku harus Berpikir terus Gimana caranya Supaya aku Nggak bosanin buat Mereka Sekarang sudah sampe Pake dancer-denser gitu Sekarang selalu joget ya Iya Sebetulnya dari dulu Cuman kayak tadi aja Kebetulan kan aku baru pulang banget Dari Sepuluh Dari Eropa Nah terus Dari gitu baru Dua hari Aku udah Hari pertama landed Langsung nyanyi malamnya Terus Ini Adalah hari ketiga Hari ketiga juga Aku nyanyi Jadi latihan Danse itu Cuma sekali Waktu di rumah Sama Itu dua jam lah Kurang lebih Sama barusan Sebelum Sebelum Manggung Jadi aku udah Det-detan banget Itu munus Udah kita nyanyinya Lagunya cepet kan Upbeat Jadi kayak Untung aku gak asma Kayak Ha 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 Gitu Yang pasti harapannya Untuk musik Indonesia Harus menjadi Rajanya di negara sendiri Dan terbukti sih Sekarang kayaknya Musik-musik Indonesia Kalian banyak Stripingnya juga Lebih banyak juga Diapresiasi Orang tuh Dateng ke konser-konser Penyanyi-penyanyi Lokal di Indonesia Menurut aku itu Udah Rizky baik Kalau aku Tadi udah Udah mau Ujian Udah Oh gitu Gimana tuh Ujiannya Ya deg-deg kan sih Tapi kayaknya Beda sih ya Sekarang sama Zaman dulu Kayak anak sekarang Lebih santai aja Menghadapi ujian Jadi mamanya juga Santai juga Yang penting Kalau buat aku Aku gak Mengharuskan Rizky harus Kamu harus nilai Sempurna Kamu harus nilai Bagus Gini-gini Buat aku mungkin Kalau Rizky Biar dia Menikmati hidupnya Sambil mencari Apa sih yang paling dia suka Kadang-kadang Kita Di sekolah Hebat Pelajaran bagus Terlalu pas dewasanya Malahan jadi Gak terlalu Bersemangat untuk belajar Aum Lebih suka Mungkin Rizky Lebih enjoy Main sama teman Kreatif Tapi yang paling penting Itu dia baik sama orang Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa